Ternyata gini gue dateng ke sekolah main Pulang ke sekolah ya gue nongkrong Biar jelas gitu Kalo jangan beda nih ya Sekolah belajar ya Pulang ke umum belajar lagi Udah ke sekolah dulu? Udah ke sekolah dulu Udah ke sekolah nih Gue pindah karena rumah gue dulu di... Di Gusur? Daerah adres sana dah Oh juga banget ya? Kok bisa lu pindah kemari? Nyokap Oh kerjaan Oh kerjaan Boong men, dia selain sama konohan Musik Gue udah negara pasal dulu Tapi gue akuin gue pernah Wah dia dulu emang bener-bener tadi nih Kayaknya dia punya Angen-angan nih harus bener di sekolah gitu Gue kan gak gitu Gue rasa dia punya amalan buat kewe jadi begitu Enggak lu gak nyambung nih Gue mau sekolah nyambung amalan kewe Jangan-jangan lu nih suka mainin perempuan nih Enggak lah Aduh Enggak lah Gue kan jaman SMA nih Yang gue tau ya gitu doang kayak Main nongkrong, main nongkrong Lu gak sekolah tapi Sekolah Di sekolah dong ngomong dong Jangan main nongkrong, main nongkrong Sekolah sampai gerbang doang Ibaratnya gini gue dateng ke sekolah main Ya kan Pulang sekolah ibu nongkrong Biar jelas gitu Kalau dia beda nih ya Sekolah belajar ya kan Pulang kerumum belajar lagi Enggak gak sholat dulu? Nah udah kalo suatu masing-masing deh Lu kan diajak ya Lu kan diajak ya Gua diajak Lu gak pernah nolak Dia ngajak gue Cuma gue alasan aja banyak Apa alasan? Duluan Masih paham ya teman-teman? Lu nyusul gitu Oh iya iya Hingga gue nyusul Maksud gue gak nyusul juga Gue cuma nyuruh duluan Duluan aja Duluan aja Itu cara alasan yang baik ya Halus beti Halus ya Gimana gue nolak ya kan Gua aja duluan ya kan Gak gitu gue Ya preh duluan ya Begitu Gua ngomong bener-bener Nah kalo lu gimana we Dulu Gue gak sekolah Dulu Meledek tole lu Bantap Abis gue mulung ditanya ya kan Gantian dong Bang kita bahas yang lain juga dong Nanti gue belakangan Gle Apaan gue Gimana dulu Kan gue bilang Santre yang gue kabel Dulu Tapi apa Ilmu apa yang lu dapet di pesantren itu Ya Gua sih Ilmu gak begitu banyak sih Paling ilmu video Itu yang kayak gimana itu Mungkin nih kalo ada gondel nih Gondel kan jebolan pesantren nih Ada ya Ketua kelas kita nih ya Mungkin dia bisa Lebih tau lah Lalu lu kan setengah setengah Gantian gue Tapi lu kan SD nih Gantian gue Lalu lama Agak-gak Lupa-lupa Lu lulus aja SD langsung pesantren 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 Lu kagak lama tuh Dua tahun Nah habis dua tahun tuh lu Tapi hampir rata-rata tuh orang pesantren dua tahun tuh Ilmu nya lumayan banyak lu udah ada dapet Gantian gue ya Ya gimana ya Gantian gue Tapi lu gak dapet jasa dari Tantren Gantian Dapet ya fotokopia Dapet ini doang Gue rapet lah Jasa nya gak ada Gantian gue belum lulus Pasti gak banget gue pulang Jadi dua tahun Tantren Pari setahun lagi Tantren Iya Maka dia bilang ilmu nya dikit Sayang banget sih kalo gue bilang Hampir rata-rata Setelah gue dua tahun itu ya lumayan lah Ya Kita udah dapetin ilmu atau Tantren Dapet lah soalnya Dikit mayan Makanya ilmu picky doang deh yang ini Iya dapet sih ilmu picky Nah itu lu abis dari pesantren Ngapain tuh? Gue kerja langsung Oh dimana tuh? Gue kerja pertama kali gue kerja di Madoha Seperti itu masih mau debet lu ya? Masih umur 15 kali 14 Udah bener sih ya? Iya Udah bener Karena gue Gak mau ngerepotin orang tua gue Gue nyari gitu Gue ngalu cariin Emang masuk pesantren mbak ya? Gue Waktu itu dibayarin Dibayarin Ini ngomong ngerepotin orang tua gue Pantren dibayarin? Bukan dibayarin dari orang tua gue Iya pak Dari orang Dari guru ngaji gue Iya terus Karena kan gue disitu dijanjiin sama dia Kalo gue hafal satu jus Gue bakal berangkat pesantren Nah terus lah apal bro? Gue hafal Gue dikadoin ya kan Gak lama gitu Gue daftar pesantren Yang disini ya? Iya yang di Bonjere sanggore Kebutuhan lo tuh udah Udah Tanggung sama dia? Tanggung sama dia semua Ngapal lu gua Kayang lu Disitu juga gue nyesel juga Waktu dibiayain kan sama orang kan Gue nyesel juga Karena gue Gimana ya Karena gue juga terlalu Disitu terlalu banyak agamanya juga Ya namanya pesantren pasti agama men Iya Pesantren agama satu kali Iya Apa yang lu sebenernya lu gak siap gitu buat masuk pesantren atau gilanya Iya kurang uang siap gue Iya kan? Beradaptasi dengan Kurang siap Udah itu lu gak terpaksa ya? Tapi 2 tahun Gue jalanin Udah itu lu terpaksa tuh? Enggak terpaksa juga sih Tapi emang juga gue pengen sekolah Gimana sih itu? Gimana sih itu? Gak nyamu gak sih? Gak nyamu gak sih? Gak nyamu Oh lu bingung loh Gue pengen sekolah Tapi Yang biasa gitu Bukan pesantren? Bukan Tapi gue kan Dibiayain lu Tapi orang yang biayain lu tuh Ngegasipilan gitu? Enggak Umumnya lu pesantren gitu? Ada Ada yang jauh Dia ngasih gue pokoknya pesantren Ada yang jauh di Lombok Enggak maksud gue lu gak minta ke dia? Gue mau ya sekolah biasa aja? Enggak Gue sih kan kemauan dia dia Masa gue menarang Udah dikasih nawar Gitu Pada intinya sih sebenernya Kalau memang ini ya Ya lu ngomong lah ah Saya mau sekolahnya aja Pesantrennya ini Dia buat belajar agamanya kan Ya nanti kan belakangan gitu Sedikit masih 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 Siapa? Ada Di Poncol lumayan Sekarang Sekarang sih Udah Enggak Masih Enggak tahu gitu Udah 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 jadi setiap sekolahnya begitu kalau lu menang makanya sekolah iya makanya itu agak-agaknya dimana itu jajan sekolah paling berat-berat habis begitu pas istirahat yang lain pada jajan gue gigit jari anjing gak punya demit habis di gue karena judi itu ya itu menci pengalaman kadang gue ngesel sekolah gak ada peta-tata tapi pernah menang kan tapi jajanmu ngeselnya itu ya di situ doang bagus kalau pernah menang kalau kalah terus ya percuma kalau kalah terus ya gue gak mau main-main lah sayang ya kan mending gue buat jajan jangan diulangin gitu lagi judi itu menyesatkan judi menjadikan kemenangan bener kan lagunya lagu Roma Irama kalau Ludo 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 kan bisa main boong-boongan Ludo cik boong-boongan itu kan aja kita main Ludo nih jangan coretan jangan coretan gitu kalau Ludo Ludo kan permainan dari dari negara apa sih itu gak tahu gak tahu kan lo yang tahu kok jadi diang mikir ya ini kayak main apa monopoli mana ada monopoli monopoli begot dadunya dong kita kan pakai dadu monopoli kan dipencet doang dadunya muter sendiri iya kalau kita main DM pun kan Ludo kayak Cina gitu pakai ini tapi lu baca memang klihatan lu gak lo baca tapi diomongin bangsa jadi suara ini sih gitu aja tapi ini kan SMP beda-beda ya kayak bu beda ini SMP di mana ini SMP itu gimana bre apa lu sering ikut sauran minum banyak comberan biar mabuk SMP gue di bayi ya 229 masuk di kolan bandar tepat kali gue bayi itu 229 kok disebutnya bayi di belakangnya di belakangnya pen bayi cokoy pen kayu setahu lu emang lu pernah ke belakangnya iya emang lu pernah pernah gua ke belakangnya numpangan Cik iya sekolah lu ke Cintri parah ini lu bilangin angkatan lu disuruh serang dia nih sekolah lu mana serang dong sekolah gua bersantren lu ngikut bentrok demo-demo enggak 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 lu ada teman SD gak tuh ben pas di bayi SMP aku ingat gue almarhum depida kalau gak salah almarhum paskar terus sama dipindah satu lagi dan lu sekelas tuh sama almarhum gak pernah gak pernah sekelas tuh kayaknya almarhum malah sekelas sama dia gua juga sebenernya malas tuh gua kan lu aja ngapas SMP iya karena beda harus nih enggak kalau SMP gitu ya tiap naik kelas tuh beda orang gitu nganti orang-nganti orang gua 3 tahun sama dia lanjut lu tau SMK eh iya mana kulit bukan 3 tahun 9 tahun dia kulit itu dalam arti api dulu nih ngomong aja contikan kalau ngasih contikan sih gua udah paham emang kulit banyak apa kan temen sekalaman temen SD lu lupa tadi punya kampung gak kan akhirnya iya sini gua lu gak curbat ya maksudnya gak deket gua sama dia karena itu gak curh nih keren ya lu tenang aja men iya kan namanya kita ini ya kan iya dan lu jenomu lu udah makan belum iya terlap lu lu kalau di rumah gue aja nyari makananmu lu sampe plastik lu lupa udah giliran kaganda aja apaan gua cariin iya itu ada iya adanya disini dulu mau baru gue makan teguh 2 bulan teguh ngomong kayak punya nih ya kan promosiin dong kasih penjelasan dulu dong armam itu siapa buat kita gimana iya dulu dong lu juga kan gak tau kalau gue kan menurut pandangan gue ya menurut gue ya gue termotivasi kalau lu 2 orang kan gue gak tau gak maksud gue kenalin juga dia itu siapa kita oh iya lu yang kenalin deh lupi coba iya lu nah ini kan karena dia satu sekolah SMP ya kalau lu mungkin temen mabar kali lah iya dari SD temen kita SD kan dia armam ya pake ditanya tadi kan udah dijelaskan sebenernya temen SD nih dari semua temen SD lu dong yang gue gak anggap sadis juga gak sedih banget itu kalau gue jadi dengue gue pulang gue tidur kenapa nih sekarang lu anggap gue iya ini keseran dikit deh karena ini berinisial duit hehehe kalian aku ya ini kayak ngantri mau ini apa di dokter kan makanya kan yang tau kamu baru bukan itu tuh asesien sih gimana itu dia kamu gak bisa dipakai hehehe ini gak siapa men apa enggak doyan biar kita nyantai gak cor ya kan men apa enggak deket gue jelasin biar orang pada tau tuh siapa oh almarhum tuh ya bener temen SD orangnya dulu mungkin bukan gak baik ya misterius lah ya belum baik misterius kalau gue ngeliatnya pandangan sih biasa aja dia orangnya baik-baik aja kita gak tau pokoknya pokoknya dia jarang terlihat lah pokoknya dia hilang dong dia kalau gak kelihatan pokoknya gue gak pernah ngobrol sih kalau SMP gak pernah sekelas juga soalnya lu aja satu sekolah aku jarang ngobrol lu jangan jijikir-jir banget jarang ya hoping ada yang lu minum apa ya bukan men gue buang-buangin aja nih tersisikan men kalau main sama dia peningin apa ya kayak lagu ini udah rita sugi arte tersisi iya tersisi ini dia mainnya nih orang pinter dukun mainnya iya iya aku bingung ya di luar iya ya sekarang lu bayangin men misalnya temen gue di kelas meriang nih dia minta air akua doang air putih akua dicelupin jarinya sembuh semuanya semuanya dia tuh hebat bener makanya gue takut kalau main sama dia disitu tapi lu lihat gitu aslinya lihat yang dicelupin itu telunjuk itu telunjuk ada apaan katanya ada doanya minum itu yang sakit itu sembuh bacanya apaan gak ngerti deh coba tanya ini kan temen dekat atau sohibnya gak tau gue beda soalnya bacanya gue juga gak tau tapi lu bener bener-bener bro maksudnya lu bener-bener air bener-bener gue gak pernah aja dia cuman basisnya dia basis orang punya ilmu dah bukan kayak ilmu lu apaan ilmu apaan lu mah gak punya ilmu apaan ilmu ngopi kebatinan ini itu bukan jarang ini temen gue jarang ini jarang ngobrol ini gimana mengobrol gue ketemu dia paling sekolah doang sekolah belajar istirahat jam satu jam juga gue ngakuin hal-hal gak juga ini bisa dibotong nanti tapi ini ngopi dong ngopi dong masih gaya-gaya kopi-kopinya ngopi dong kalau gak tanya lagi ini bisa dipotong ini gak apa-apa kan masalah ngomong gitu dulu kan paling dia yang potong kan jadi kita lanjutkan ini gimana jadi ya gue sih lu aja dari narasumber cerita hidupan lu pas lagi SMP SMP kayak gitu lagi tapi emang lu gak 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 pinter lagi maksudnya kayak MCK gitu ini pertanyaan yang kurang ajar deh ini dia semenjak kayak merendangan gak pinter lagi lu men emang kenyatanya gitu sih lu pengpinter gue gak pinter lagi ini gue sekolah dapet negeri terus ya anjir enggak gue negeri bisa gue tanya lu masuk 60 nemen lu berapa men berapa ya lu berapa ya lu berapa ya lu 32 anjir pas masuk SMP 33 lu berapa ya lu 31 lu di bawah lu 32 kalau ngomong aja masuk SMP 60 tapi gue malsan yang gak menegeri otak gue gak nyampe men lu pikir di dalam situ pakai otak semua iya gue tau lu sih gak pakai otak pakai aja bisa masuk iya kan dari tadi gue ngomongin lu aja jadi kita malam ini baru kedatangan ya orang baru nih kupingnya panas dia ngomongin anak baru ya kan jadi lu ngomongin gue iya gue yang apa ya gue yang apa ya ini orang gak diharpapannya satu masuk kayak gitu kayak ikharni ya gak diundang satu dateng gitu tetep pulang diri deh apa nekojek nekojek teore kenal kamu gak ada kojek kayak gawin kenal kamu bahasin tentang apa nih SD iya SD ngain dulu ini Rio Rio dia dari negara api iya saya dari Kondohag sebenarnya apa karang nih perkenalkan nama gue Rio Moses biasa dipanggil kalau di SD Ucok padahal gue orang Madura iya mas SMP apa nih kan SD dipanggil Ucok nih mas SMP apa nih SMP gue dipanggil Rio Rio SMK SMA dipanggil bahaya sih ya gapapalah Anthony jauh banget bang kenapa banyak SD siapa Ucok SMP Rio SMK SMA gue nama Tengah Moses kata lu Anthony enggak jangan Tony bulenya oh gitu ya tapi tuh lu pendak-panang lu kok ilang iya emang baru patar tadi gue simpan dulu di rumah lu udah ngasain berapa ini ya enggak enak soalnya gua kira blau men pas lu mandi ya ilang iya lu untung lu untung gimana gimana ngapaan ini lu bahas lu udah kenalin kamu udah perkenalin dari tadi kita ngotak aja nih ngobrol setengteng tapi gak jelas iya ampun iya ampun iya ampun nah iya lu pas masuk oh iya dia kan anak baru nih awalnya dari mana tuh dia iya dari sebelumnya sebelumnya gua pindah karena rumah gua dulu di sana tuh di kusur di daerah kandres sana dah oh jauh banget ya kok bisa lu pindah kemari nyokap nyokap pekerjaan oh kerjaan ikutin aloh aloh boong men dia selek sama konoha iya sih bener gua dari negara pasir tapi gua gua pernah PKL di tempat kerja mennyokapnya dia jadi depan ini yang BPS-nya yang K3PNS depan polsek iya gimana nah udah anaknya masuk polsek gedenya goblok masukkan nih masukkan nih plantar ayo kita kurk lagi udah gua merasakan nanya pas gua baru pindah kenapa tuh gua kan dulu sekolah swasta internasional SD gua serius iya kayak ayam deh jadi gua kayak masuk ke swastaan yang baru kan gua liat lapangan 09 segitu itu mah gua dulu SD gua dulu tiga kali lipatnya lapangan itu gua itu sebenernya sebenernya gua ada lapangan softball basket semuanya pisah nah lu pindah apa tuh kalo lu disitu udah berdapat pekerjaan nyokap gua tinggal disitu gua kan sakit tapi sebenernya sih lapangannya gak segitu mungkin lu dateng di kilit berarti lu masuk SD sama kita tuh terpaksa nggak terpaksa karena kan tanggung kan ya gua kelas 6 eh kelas 5 enggak kan pilihannya banyak tuh ya ada 01 09 yang pagi gak bisa gua buat ternyata pagi mungkin lu tidur bangun pagi kayaknya nih iya kalau lu mau pagi iya pagi gak biasa lah gua siang soalnya ini kota yang udah penuh mungkin soalnya kan Edo kan saudara gua pagi tapi gak bisa kota itu kalau 8 kalau gak salah karena cokie cuma 1 tahun mikirnya 1 tahun doang kan eh lu masuk kelas berapa sih 5 5 ya awal-awal kelas 5 lu sama Depinda dulu Depinda ya apa yang lu dulu ya kalau sama panca panca gue panca kayaknya kelas 6 juga apa yang kelas 4 sih kelas 6 kelas 5 ya iya iya gua numpang UN terentak dia iya 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 betiga tuh iya tapi bagusnya sih diterima iya anjing shock juga tuh gua gak gitu soalnya gua masuk pernah permen karet kalau gua tuh bener banget bangset itu gua nampak wah bercanda aneh banget gua bilang siapa tuh gak tau gua siapa itu gua itu ya bangset lu ujungnya gua CS sama dia itu permen karet dia tatanya buat dia dulu kan itu dia tatu di sini banyak atau permen karet iya lu percaya gak dia pas SD nato di lidah gayaan gak tau keras banget ya gimana perasaan lu tuh masuk itu oh ya kaget kan karena baru beradaptasi kan pasti lu pemikiran iya kaget serius gun tapi awalnya gua udah kayak begitu gitu kan awalnya gak mau napik ya gak mau napik lah gua kalau Pak Muslih liat gimana lu sekolah gue dulu SD gua sebenarnya gua sekolah mukanya ngomong apa gimana maksudnya gua antar jemput ya antar jemput gua jajan gak pernah jajan gua dulu SD belum ya karena kan gua bawa ini kan bawa bekal bawa apa jajan juga di suasana kok bekal lu yang gua lempar-lemparin mulu ngepet emang begini ya lama-lama beradaptasi taunya enak juga mulai keluar main siang aneh gua cina yang terlempar cina cino-cino madura cina toko gua cina toko tapi aneh banget lu ngerasa dia sama panca bareng semua gua ketiga pitri pitri tidur nih dia sekolahnya pitri babi cina eh bareng itu sih dikankan masuk masuk pitri langsung itu aja gua kilih menteknya aja itu ga ga di ini temen di gua mau senasi tapi 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 gua selama gua banyak bata lah baru yang gua rasanya apa tuh yang kata main kerumah panca tuh gua juga ngerasanya main kerumah temen menangpering-nangpering ke pohon gua bilang aneh aneh juga ngerjak gimana sih namanya kayak yang biasa gua dikandangin terus langsung dikasih lu kayak dilepas langsung liar gua bilang mungkin gemboknya hilang gitu gemboknya hilang kali gitu jadi ga digembok kayak ini lah apalagi itu yang lu ngerasa paling beda dari tempat kalideres dulu kalau ini kan fasilitas sudah pasti lah ya iya kalideres kan mungkin kan density karakter orang yang di sekolah dulu nih sama yang pas lu baruислur sama kept Miller liar sejarah lu aja lu masuk ke negeri kan jadi lebih liar kalo gua sekarang kan terb royal ada kayaknya teredataa ada Roselle tua jadi yang lepas ekstrapulikuler juga selamat disono berarti iya maksud lu nggak keluar rumah ngapain lu maksudnya ngapain juga keluar gue di rumah dulu baru jamin keluar PS gue udah ada PS main ada PC juga berarti pas lu pindah aja nih gue main warnet masa dulu kan masih suruh-suruhnya main batu 7 coi iya itu gue ngerasain gue ngerasain itu kan lah gue inget kalo gue sebelumnya di SD gue sebelumnya ga ada gue main batu 7 mainnya kasti, softball, karate, taekwondo, iya gitu-gitu basket lu inget kan saking ga punya bolanya nih, lu kertas biasa, lu beli bunyi, kasih asal pasti, tapi ga minta-benteng, gue baru tau tuh ta benteng tuh pas di negeri ini minta-benteng tuh ini, lu baru tau, kalau ta jongkok udah tau kan, tau, benteng di tiang bendera lagi, ta benteng kadang-kadang berebutan dulu ya, benteng di tiang bendera, padahal nih kita adu sama anak 03 ya kan tapi nanti emang sebuah bujutan coi, harusnya Alec tuh dia, anak komplek, salah kalo dia lalu harusnya ganti lah, colek 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 colek, panggilan gue kayak gitu tuh SMP cuman masalahnya ini jangan disaman, nah gue juga ga tau ga nih, oh waktu itu yang bocek SMA gue pada manggil gue Alec, kan, udah sengaja, temen gue SMP tuh gak sengaja papasan sama gue lagi nongkrong, nah, waktu itu gue dipanggil sama temen gue SMP, lep, lep, gue gawe, temen gue bingung dong, lu Alec, colek, nama gue Cahaya Gunawan, pada bingung tuh Boca gue, nah gue dipanggil Alec. Tau gue dari SMP, gak dipanggil Alec. atau gini, masalahnya tuh pas SMP gini men, dari gue tongkrongan gue nih orangnya hitam-hitam gitu ya, bodoh yang putih, bukannya sombong, putih-bersih kan, karena lu berkumpul sama orang nijelial padahal mah rumah gua sama kayak orang-orang kundiran nah ini dia namanya bagus loh sebenernya loh Ligi Putera dipanggil Tole itu dari mana tuh Lek? ya itu kan asal-masalnya seperti itu panggilannya ya gimana ya kan maksudnya itu-terima dipanggil Tole kan namanya keren gue juga gak tau itu kok bisa, gue juga bingung ya bahasa Jawa ya? ya bahasa campuran kali ya itu kayak gimana itu? telek iya telek iya gak sih Fak tuh gue bilang telek iya gak sih? Fak boleh bangsa iya gue juga bingung kalau kayak Rio kan jelas sih panggilannya Ucok itu di SD ya? gue gak pernah nama panggilan gue di luar-luar nama gue asli atau daerah tapi lu inget gak tuh yang panggil Ucok pertama siapa? Pak Musli iya 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 gue dia tau ya? iya 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 beda Allah beri banget gue sekali baru aku liat dia kan awal Februari gue gede, gondrong mau ke bengek tuh mau beli rokok mau beli lapang tuh gue liatin kan dari atas gue liatin kan dari atas kayak gue kenal gue turun gue gitu dong gue liatin udah gede, gondrong, copet lu ya ngobrol itu juga gue ketemu di Alfa tapi dia kenalin lu ya? kenalin tapi lu gak ngenalin dia gitu? iya soalnya dia gondrong gitu ya dia beda banget ya gede, tinggi tapi dia gondrongnya gue belum ngeliat langsung aja nge-kurse namanya masih gitu aja gede ikan pukul iya cok tinggi i iya kalo gue inget tinggi cek nih orang boleh dengeri padahal pak SD nya dipanggil butet eh butet iya butet singkatan berlaki butet itu panggilan cewek nanti dia cewek kan dia? iya iya kan kayak cewek emang kalo panggilan lakinya apa ini? butok iya ucok lah iya ucok oh ucok bete iya berarti pasang waktu itu udah ada ucok iya oh jadi dia butetnya kalau ucok 2 kan ga enak iya ucok 1 iya yang mukanya lu ucok 1 ini dipanggil luga ucok 2 iya apa rasa ya iya gara-gara nya apaan tuh? iya pake buku mukanya iya gue lupa juga tukas 5 gue kesel aja sih mendedah die capacetnya gede duduk bangga sama gue bacetnya banyak itu buku buku dulu tau buku paket yang dulu itu ada kali 3.000 sampe hidungnya berdarah kan tapi ditambah lagi deh hidungnya dia sakti cok, masukin aja lidik hitam semua keren dong ya ini jarang sih lu begitu jarang, kagak deh dia doang ya kalau gak salah sih tole sih satu perguluan sama dia enggak lah, gua berantem mulu di SD sama dia lu kebanting mulu kali ya berantem mulu gua cuman gua gak peratau nih, lu SMP dimana sih bre gua di desa ya satu dengan satu gimana tuh satu udah sampai 60 kan udah sampai 60 kan yang SMPnya doang banget lu parah juga lu gua jadi bego anjing masuk SD negeri anjing tol banget gua awalnya doang gua ranking 5 gua juga negeri 60 lebih populer dari lalu kali kan SMPnya pak SMPnya lu dimana gun mas negeri juga 189 iiii iiii bagusan gua jadi goblok banget gua ngaku itu gua goblok banget ini nyampe bagus ya 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 mah gua sekolah tuh numpang bengung doang iya gua tau duduk paling belakang poncuk ya gua ngerin akannya botol apa tuh iya ga tau nih gua 90 aja gua guru pun gak mau meratain lu males kopi 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 ini kopi baru minta bukan bukan kopi baru minta maksudnya kopi luasnya yang berkesan lu pas SD berkesan temen gue almarhum berkesan itu temen pertama gue di SD iyalah gue balik jalan pertama gue balik kan belum masih jalan terus jalur sama gue jalur lewat kayak gitu dari kata gue berasa kaya tuh pas yang kata gue kena ini permen karet tuh gara-gara balik jalan bareng udah ngobrol-ngobrol oh baru deket banget sama dia orang pertama juga gue ajak main kerumabuit iya iya aneh-aneh karena gue kan gue nggak dibuat main keluar-keluar kayak gitu kan dulu kan gue dulu pernah kayaknya ke rumah lu iyee awalnya kan bermulanya dari Kimai gue ajak mungkin karena kasihan cok lu ajak dia ke rumah lu dia juga waktu musim apa gitu ya main ke rumah lu aduh cupang apa-apa sih iya cupang iya kan ini bener kan ini karena kan gue nggak bisa main keluar-keluar jadi mendingan gue ajak orang aja main ke rumah gue tapi kalau di sampah rumah-rumah teman-teman aja temen gua kalian semua teman-teman gue lu teman-teman yang dianggap nih satu perguruan kalau nggak ada nih nggak bisa bergerak gitu cok perguruan dia beda-beda nih iya kan beda-beda perguruan beda udah kagak lambatan sih tapi gue tau rumahnya dia tuh paling takut termen-teman bukan anjing mah itu shambingnya ya sadar gak gua ada anjing gua enggak yang dulu kan masih ada anjing yang dua brandy yang belik itu punya bangsawwnya apa ya gue gak tau iya sering disitu tuh oh itu bapak nyasok iya sering disitu tuh anjingnya tuh tapi lu ngerasa keganggu gak tuh termen ah sekolah wajah hehehe terus gimana lu waktu lu di sekolah ada guru yang ngeselin apa gimana SD wah lupa gua enam guru-guru yang satu doang yang gua inget siapa? pengusli doang gua sampe dari guru gua ingetin deh pengusli doang iya pak orang sama gua ingetan jaman-jaman kita PM tuh anjing balik sore banget PM Pajemari itu yang kita mau pulang nggak ditambahin lagi di Pajemari kurus itu kan iya lu kan dari swastu ya iya ceweknya oke lu pas masuk negeri gimana tuh gak tau iya agak oke juga deh minda termasuk covid hahaha itu kan sangkatan emang lu kan iya iya tapi dulu gua gak terlari sama cewe sih sama caki? sama laki? iya gak juga gua orang gak eh sama cewe emang bisa aja hahaha aku bukan pemain wanita iya iya tapi enjoy aja ya iya enjoy aja iya iya dulu mah cuman gua gua di sd sosial sama iya elah bagi gua pegangan nama cewe aja menurut gua udah aneh sih terlalu kayak ntar di cewe-cewein atau kayak gimana pas gua masuk negeri anjing ini cewe dikruunin di nur anjing gua kayak ekstrim banget sih makanya gua sampe takut tapi itu tapi itu lu gua gua inget dia tuh celannya pendek banget ya waktu usb iya iya pamer hahaha apalagi celannya yang coklatnya tuh yang buat hari kami iya pendek banget ya pendek banget itu bawaan dari swasta dari swasta dari swasta yang kayak gitu masih jaman pake baju pramuka ya tapi sampe lu masih pake baju pramuka ya sampe kok gak ada sama sama aja ga aja hahaha gua ngerasin pramuka SD doang di negeri tapi lu SD pernah upacara gak sih? pernah lah gila iya 29 enggak enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak ada iya siang masih siang mana enggak tahu pacara eh tapi pernah pas yang kata ujian ujian apa ujian yang pagi-pagi iya gue telat itu datengnya jam 9 itu 3 hari doang men iya gitu-gitu dah itu ada gue sampe diparangin ke rumah sama Pak Jamari itu gua tapi SD emang belum ada bocorin ya apa? belum ada bocorin SD gak ada gak ada emang gak ada gak ada, boy ada-ada gak ada dulu jaman SD mana ada yang itu ganti yang HP-HP kayak jaman sekarang ada gua SD lu dapet dari mana? dari saudara gua ada ada SD buat soren emang lu dapet? dapet kan kita ke seruangan kan digabungin tuh yang sama 08 yang sama anak pagi lu abis SD tuh keluar kan tuh SMP tuh SMP lu bener-bener los kontak sama bocah pate iya ilang lu sama sih gue juga gitu hampir semua sih anak SD luas kontak sama lu gue di SMP ya? gue pas masuk ke 189 tuh temen cowok gue nih cuman kesuahan dong tau lah dong cuman gue selama 3 tahun di SMP tuh gak pernah ketemu gitu masih enak loh ada yang barengan dari tapi gak pernah sekolah gue tapi tetep aja ada yang bareng iya tetep aja masuk malu sekolah nanti gue masuk ya terana baru lagi udah gue kenal gue gitu mulu anjing gak ada pernah gue dapet misalnya ntar gue di SMP ke SMA gak ada tapi gue dapet misalnya kenalan dari gue SMP mas ke SMA sama enggak gue dikenalin semua circle baru dan dia terbentuk sains seperti ini tapi pas SMP gue ngaduh gue emang gak deket kayak orang asing gue emang gue dari SD juga gak deket rokok gak punya bagus men rokok gak punya gue gak mau dompet tadi 2 bungkusan baru sampe di warung warung 5 jam tuh ya iya warung 5 jam kan skip aja dulu ini channel lu udah banget awal-awal kan gue dari kapan? baru anjir baru agar-agar lelatuh Gezi udah udah enak banget anjir ini kalo pake gue duundang sama Gezi nih iya dia juga seneng gue gue ada kawan gue cemadok juga dulu gue liat kan gue duundang sama Gezi cuman lu sensitif ke men bahas-bahas masa lalu yang lu? mba